Intro Melakan memudah ansur kota Surabaya mendistribusikan sembahku kepada masyarakat terdampak COVID-19. Sembahku yang dibagikan ini berupa seribu paket sembahku berisikan beras, mie, dan telur. Kegiatan ini sebagai upaya dalam penanggulangan pandemi COVID-19 sektor ekonomi bagi warga menengah ke bawah. Pimpinan cabang pemudah ansur kota Surabaya menyalurkan bantuan sembahku kepada masyarakat yang terdampak langsung akibat pandemi COVID-19. Penyaluran seribu paket sembahku yang berisikan beras, mie, dan telur ini dibagikan kepada warga menengah ke bawah yang terdampak langsung adanya pandemi COVID-19. Masing-masing satu keluarga mendapat 5 kg beras dan satu pak mie goreng dan telur. Pembagian seribu paket sembahku ini sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat di tengah melemahnya perekonomian warga selama pandemi COVID-19. Sehingga dapat beringankan beban mereka dalam kebutuhan selama COVID-19. Di hadah seribu pak, satu paket itu 10 kg beras sama satu bal mie telur. Itu seribu pak itu 300 untuk keluarga panser. Terus yang 700 untuk kecamatan semampir yang kita bagi di dua kelurahan. Diharapkan melalui proses pendistribusian seribu paket sembahku ini dapat beringankan beban masyarakat selama pandemi. Sehingga dapat digunakan oleh masyarakat dalam membunuhi kebutuhan sehari-hari.